Nabi Lut alaihi salam adalah tokoh dalam Al-Quran, Al-Kitab, dan Tanah. Dalam Islam, dia adalah rasul yang diutus kepada kaum Sodom dan Gomorrah. Kisahnya kerap dijadikan landasan pelarangan perbuatan homoseksual dalam agama Abrahamik. Disebutkan bahwa penduduk Sodom melakukan perbuatan homoseksual antara sesama lelaki, biasa melakukan perampokan, melakukan berbagai kemungkaran di tempat pertemuan mereka, dan tidak ada yang mau menjaga kemungkaran tersebut. Nabi Lut mendakwai mereka agar bertakwa kepada Allah. Dia menegaskan tidak meminta upah atas seruan dakwahnya. Al-Quran tidak menjelaskan mengenai latar belakang Nabi Lut. Dalam Al-Kitab disebutkan bahwa Lut adalah keponakan Ibrahim. Ayahnya bernama Haran, saudara dari Ibrahim. Silsilahnya adalah Lut bin Haran bin Azhar. Ibn Qatsir juga menyebutkan silsilah Lut seperti itu dalam kitabnya. Sebagai mana Nabi Ibrahim, Nabi Lut awalnya hidup di Irak. Disebutkan dalam Al-Kitab bahwa Haran telah meninggal di Irak saat Azhar masih hidup. Lut termasuk orang yang membenarkan dan mengikuti dakwah Nabi Ibrahim saat masih di Irak. Nabi Lut juga ikut hijrah ke Syam bersama rombongan Nabi Ibrahim dan pengikutnya. Nama Nabi Lut disebutkan sebanyak 27 kali dalam Al-Quran dan kisahnya antara lain disebutkan pada Surat Al-A'rof ayat 80-84 Surat Hud ayat 69-83 Surat Al-Hijr ayat 51-77 Surat Asyuh Aroh ayat 160-175 Surat An-Namel ayat 54-58 Surat Al-Ankabut ayat 28-35 Surat As-Sofat ayat 133-138 Surat Azariyat ayat 31-37 Surat Al-Qamar ayat 33-40 Oke sobat itu tadi kisah singkat dari Nabi Lut alaihi salam. Semoga bermanfaat.